Intro Yo, what's up guys, welcome back to my youtube channel For cooking show, don't forget to like, comment, subscribe, share ke temen kalian Dan jangan lupa slogan gue, Cook It Repeat Oke, hari ini gue mau nyobain resep emak gue Yang klasik banget, yang pas dari bayi gue dibikinin Yang itu support itu baked gitu loh kayak casserole Nah, jadi kayak layering gitu loh Jadi casserole, itu ada telur, itu ada sosis, itu ada itu Ini tapi makin kentang, keju, sama yang lain-lain Oke, let's move on to the ingredients Pertama-tama ada sosis Ada ubi, ini main ingredient Jadi juga kalian bisa pakai tintang Yang lo situ, gajet lainnya, tapi gimana Lo situ ini juga ada kojarela Dan juga ada cinta Oke Oke, sekarang kita juga ada yang buat seasoningnya ya Seasoning kita ada berica, ada garam, dan ada chili flakes Terus yang buat flavor influencer Ada garlic, sama butter, dan palm boba Yang buat jari lebih josh Ada smoked beef, atau enggak ini Ini aku belinya pas ramai ya Ke situ ini juga ada parmesan, dan juga ada cream Jadi ini juga takutnya enggak cukup, jadi aku ada yang ekstra nice Oke, let's get cooking Pertama-tama Sama guys, ini udah nantinya Medium, medium low Medium, medium low Abis itu kita ambil santo butter Ini aku rekomen gitu ya Potong butter kalian biar lebih gampang Biar kamu bisa ambil santo butter Lo yang mampu Oke Sama-sama 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 Jika kalian bisa familiar Kita pake gampang Bapak gampang Bapak gampang Bapak gampang Bapak gampang Ayo kita saludkan Yoke Lalu Terus kita melting, melting, teleng Kalian juga bisa memakai margarin Oke, bakannya udah melting kita tambahin sosisnya di situ Sampai situ, kita tambahin sosisnya banyak Dan nanti ini sering juga Terima kasih Oke guys, sekarang buat garlic parmesan sauce Pertama-tama kita nyalain Kok ini enggak mau kecil ya? Nah, ya Setelah itu kita tambahin 1 knob of butter Baternya kita lelehin Kita adukin ya Oke Baternya udah melted, kita tambahin garlic paste Oke Oke guys, yang ini kita aduk lagi Biar crispy-nya kesebar Jadi, kita ini enggak mau Pindah-pindah yang terlalu banyak Soalnya kalau pindah terlalu banyak Mereka ini kayak Nama aja ke Direbus gitu loh Jadi enggak ada color Sama enggak ada flavor nanti Color equals flavor Flavor In flavor equals color Oke guys, yang di pinggir mulai terlalu panas Untuk kita pindahin sedikit aja Ini kayak gini Oke guys Oke, ini udah mulai crispy Cek-like-in Cek-like-like-in Oh, sini Habis ini udah Smoke beefnya udah kelihatan crispy Kita baru boleh Aduk Seenaknya Oke Sepertinya pindahin aja deh Oke Oke Bawang putihnya jangan dibiarin Gosong ya Wow Oke guys Bawang putihnya udah mulai browning Sekarang kita tambahin krim Ah Oh Ini yang kena kakiku Itu apa yang tadi kena kakiku? Kaki 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 Oke guys, itu kita tambahin bawang bombanya sedikit Kebanyakan juga Oke Ini kita aduk lagi Biar nggak gosong Oke Ini kita aduk sampai Ngetel ya Nice Terus Krimnya udah mulai ngetel ya Oke ini udah mulai ngetel ya Kita tambahin parmesan Oh yes Ini keju yang paling gue suka Parmesan Very nice Lalu itu kita aduk guys Terus Ngetel Terus Oke Sekarang merica nya Oke, dan garam Nanti kita tambahkan chili flakes ya Biar ada cake Sama very flavorful Ini chili flakes aku dari Harbenero ya Harbenero itu pedas banget Hampir 5 kali lebih pedas Daripada jalapeno Oh guys, udah kental Oke Ininya udah kental Tuh Ambil situnya ininya udah crispy Sekarang Time for the ubi Oke guys Saya punya loyang Sekarang Oke guys Minyaknya kita taruh di loyang Sedikit saja Setelah itu kita spread Seperti ini Kalau butuh lebih banyak minyaknya Ya butuh lebih banyak Oke Ubinya kita taruh gitu loh guys Ubi Ubi Dan kebanyakan ya Selalu kita mau ubi ini crispy Biar kalau biar crispy Tapi kita kasih mereka kamar diri sendiri Oke Jadi ini kamar dia Ini kamar dia Ini kamar dia Nah Oke guys Ubinya kita garamkan Oke Hmm Garam Aku punya ini Ada yang tahu ini namanya apa Ini namanya torch Torch buat ngebakar Habis itu nge crispy Bikin Makanan crispy dikit Mesti kita torch aja ini bubi guys Jangan sampai hitam banget ya Hitam dikit aja di pinggir-pinggirannya Tapi Jangan Jangan terlalu gila Bisa gila nanti guys Yang udah crispy Nggak usah di torch Ini yang nggak terlalu crispy Kita torch Oke Sekarang Sabar guys Kalian harus denger nih guys Betapa Betapa crispy ubi ini guys Oke guys Sekarang assembly Bukan plating Assembly Oke Bapak ya Paling maku gue marah Oke Oke guys Kita tambahin Satu layer cream Di bawah Oke Habis itu Kita tambahin Kentangnya Kentangnya Kita layer Habis itu Sudah di layering Kita tambahin Cream dikit Oke Mak gue sukanya creamy ya Semuanya Kalau ada Yang creamy Mak gue tuh Sukanya creamy banget Gitu loh Gitu loh Habis itu Sosis Dan smoke beef ya Sedikit Seri M Seri Seri kayak motor Pokoknya M ini M itu artinya medium Atau enggak melty Oke Jangan Yang S Yang S itu artinya Nggak bakal melted Sama small gitu Oke Lalu itu Kita tambahin Cream lagi Oke guys Kita torch Ini nya udah di torch Kita tambahin ke atasnya Biar ada dua lapis Oke guys Ini lapisan yang terakhir Kalau kalian mau Bikin ini Tinggi banget Nggak apa-apa Bisa kayak lima lapisan Tapi kentangnya 500 Tapi ya Apa Gue nggak tau kayak Kenapa Tapi Kita tambahin Sosis Dan smoke beef Ya Oke Habis itu Cream Oh my God Cedar cheese Pertama-tama Yang banyak ya Biar ada cheese Pull Oke Terus barik Habis itu Mozzarella Cimoja Si Rilla Apa kamu Rilla Mau ninggal kenaku Anjay Oke Oke guys Ini udah selesai Sekarang kita potong Seporsi Kita lihat Sebetapa enaknya ini guys Oh my God Look at that Kalian bisa lihat Kalian bisa lihat Oh yes Creamy And very Very cheesy Very nice Oke Very 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 nice Kita langsung Cobain guys Kalian bisa lihat It is very cheesy Very creamy Oh my God Oh yes Jadi Sweetness Of the Potato Very You know Combined as well With the savoriness Of the creamy And cheesy And salty Sausage Nah Kok bahasa Inggris sih Thank you guys For watching this video Don't forget to like Comment Subscribe Share ke teman kalian Dan jangan lupa Sokan gue cook it repeat I'll see you guys next time In the next episode of Paraguling Show Goodbye Bye Bye!